Meski telah ditetapkan menjadi tersangka, namun pelaku penista agama Saifuddin Ibrahim kini belum juga ditangkap kepolisian. Kepolisian mendeteksi bahwa Saifuddin saat ini berada di Amerika Serikat. Kepolisian pun meminta bantuan FBA untuk melakukan penangkapan pada Saifuddin Ibrahim. Dikutip dari Kompas.com, baris krim Polri berencana menjemput paksa Saifuddin Ibrahim dari Amerika Serikat. Kepolisian telah meminta bantuan FBA untuk melancarkan rencana penahanan Saifuddin. Kabar es krim abis Polri Komjen Agus Antrian temataikan. Saifuddin telah merencanakan diri untuk pergi ke luar negeri sebelum ucapannya yang diduga menyebarkan ujaran kebencian dan sara viral di media sosial. Menurut data, Saifuddin sudah meninggalkan Indonesia pada awal Maret 2022. Lantaran tersangka penista agama ini tidak berada di Indonesia, maka pihak kepolisian melakukan upaya penangkapan polis to polis dan melibatkan FBA. Saifuddin Ibrahim adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama seusat dilaporkan atas ucapannya yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran. Laporan itu diterima baris krim Polri pada 18 Maret terkait penistaan agama dan ujaran kebencian. Ucapan yang dianggap menistakan agama disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim melalui kanal Youtubenya pada Senin 14 Maret 2022 lalu. Tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu. Dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab, yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa, saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Saya juga tidak peduli. Saya juga nyaman tinggal di Indonesia. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribun. Terima kasih. Terima kasih.